hai oke wassap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau unboxing sekalian review ya jadi disini kebetulan saya kemarin beli GoPro 4 silver langsung saja kita unboxing oke jadi saya ini kemarin sebenarnya ini saya cari-cari DFB ya dan kebetulan harganya cocok jadi saya beli dan saya ini kemarin dapat 1,3an jadi saya akan membandingkan ya kira-kira harga segitu untuk tahun 2020 ini apakah worth it gitu loh ya memang kalau dipikir-pikir lagi ya harga 1 juta ke atas itu udah dapet harusnya udah dapet jicam atau paling enggak ini ya Bipro ya itu aja udah dapet baru gitu kenapa gitu harus memilih hero 4 silver ini nah salah satu alasannya ya mungkin ini cukup saya pertimbangkan ya jadi disini kemarin ya selain dapat harga yang cocok murah gitu ya walaupun second gitu saya kemarin di sini juga lebih mempertimbangkan gitulah secara ya GoPro ini selain kameranya juga mereknya udah terkenal gitu udah dijamin bagus gitulah dibanding dengan merek merek action cam lainnya gitu jadi soal kualitas nggak usah diragukan lagi kalau GoPro ini nah kembali lagi ke pokok permasalahan ini ya kenapa saya lebih memilih GoPro 4 silver dibanding dengan action cam lainnya gitu jadi disini saya kemarin dapet DFB dan itu kalau nggak salah ini punya orang Solo ya jadi orang Solo ini sebenarnya ya enggak bukan tangan pertama sih ini sudah sebelumnya memang sudah dibeli oleh orang lain gitu jadi ini dijual lagi ya mungkin karena dianya juga BU ya Nah saya ini sudah cek-cek juga sudah review untuk di toko-toko online gitu dan rata-rata itu harganya untuk second di tahun 2020 ini sekernya itu sekitar 1.500.000-2 jutaan gitu nah ini kemarin nah ini udah masih ada labelnya akan ini 1,5 dan kemarin ini saya tawar 1,3 gitu sebenarnya mau saya turunin lagi jadi 1,2 deal gitu dan ternyata nggak bisa gitu ya udah 1,3 mentok gitu aja gratis V ongkir gitu jadi selain kameranya gitu ya saya lebih memilih memilih second tapi asli GoPro gitu soalnya kemarin-kemarin tuh saya sempet membandingkan juga gitu dengan rank di bawah 1 juta gitu sebenarnya kalian udah dapet action cam yang lebih ini ya lebih baru gitu seperti Bipro Xiaomi atau GCam atau mungkin yang merk Cina-Cina gitu tapi saya nggak suka ya itu kemarin sempet saya beli ya merk merk KW gitu lah harga murah tapi ya berbanding dengan kualitasnya gitu langsung saja kita cek ya untuk fitur-fiturnya nah jadi bagi kalian mungkin yang ingin membeli second kan kayak saya ini ini kalian bisa cek untuk tombol powernya ini apakah berfungsi lalu kalian cek untuk ke mode gambar seperti apa namanya ya cukup mencet-mencet ini ajalah fitur-fitur tombolnya ini apakah berfungsi ini terus kalian bisa coba untuk merekam gitu untuk harga segitu menurut saya sih worth it sih soalnya ini harga aslinya itu kalau nggak salah 5 jutaan ya ini 5 jutaan itu di tahun 2014 kalau nggak salah Hero 4 silver kan keluaran 2014 ya sekarang udah ada Hero 8 kalau misalnya jadi disini untuk ya mungkin motovlog-motovlog pemula ya itu kan biasanya masih ini ya coba-coba buat kamera atau action cam yang dibawa 1 juta gitu kan nggak berani buat beli yang 1 juta ke atas gitu kan terlalu mahal kalau GoPro ya solusinya menurut saya pakai atau beli second kayak saya ini aja selain juga low budget tapi ya kualitasnya itu terjamin gitu jadi salah satu kelebihan Hero 4 silver ini menurut saya ini dan disini sudah layar sentuh ya seperti ini jadi kita nggak perlu mencet-mencet tombol-tombol di settingan ini sebenarnya bisa sih ini ada settingannya di sebelah kanan cuman berhubung touchscreen jadi lebih mudah buat mengoperasikannya gitu Hai selain itu juga untuk Hero 4 silver ini mengapa saya pilih ini gitu Hai selain itu mungkin ini ya mode buat videonya itu itu terdapat beberapa pilihan gitu jadi ada ada resolusi ini paling besar 4k ya ini resolusi 1080 HD ini ada yang superview gitu jadi kita menangkap momen di jalan itu bisa leluasa gitu jadi nggak pandangan kita nggak sempit gitu ini sudah saya cek-cek dan ternyata ya memang mantap menurut saya ini mantap banget dan kemarin ini saya sudah ini ya dapat waterproof satu terus kabel charge yang saya buka tadi juga bonus kartu memori juga itu sudah semuanya saya dapetin gitu bracketnya itu satu dan yang mungkin buat kalian ya yang mau membeli action camp tapi yang enggak mahal-mahal amat gitu bisa pilih sesuai dengan budget kalian gitu di harga 1,3 ini kalian sudah bisa mendapatkan gambar yang lebih cernih gitu sebanding dengan kualitas lah ya jadi disini juga saya sudah cek baterai baterainya juga masih awet dan juga ini cuma minusnya satu ya jadi di frame sebelah kanan ini mengelupas gitu udah cuma itu aja sih untuk minusnya untuk fitur fungsinya ya masih aman lah selain itu kalian bisa mempertimbangkan buat beli action camp ini kenapa gitu karena pada umumnya kan kalau di action camp lain gitu ya di keadaan malam hari itu biasanya yang minim cahaya terutama itu biasanya hasilnya jelek banget cuman kalau saya coba pakai GoPro ini jadi kalau kalian rekam pakai video yang mungkin resolusi 1080 HD gitu ya itu sudah dapat hasil yang jernih banget gitu ya enggak ini ya enggak noise gitu kalian coba di malam yang mungkin minim cahaya gitu itu tetap kelihatan jadi enggak mengganggu untuk nge-vlog kita gitu Nah untuk mode Superview ini saya sarankan buat kalian yang ingin merekam di depan ya di depan terutama ya motovlogger-motovlogger gitu lah ya kalau menurut saya ini sih worth it banget ya mungkin ini malah lebih ini ya terjamin kualitasnya daripada kamera-kamera yang buatan import Cina gitu tuh hasilnya enggak jelas gitu jadi asal kalian bisa pilih gitu di mungkin di marketplace-marketplace lainnya juga ada yang jual gitu saya kenan cuman kalian bisa pilih-pilih ya sesuai dengan budget aja lah kalau bisa kalian tawar ya itu rezeki kalian gitu cuman ini Alhamdulillah 1,3 kemarin dapat ya kebetulan orangnya memang mungkin lagi BU gitu ya saya kemarin juga nggak nggak langsung transfer gitu saya suruh cek terlebih dahulu terus saya suruh ini kirim video untuk keadaan kameranya gitu dan juga kemarin saya pakai rugber Shopee jadi lebih aman gitu Oke sekarang saya akan cek buat merekam di luar atau order ya tes 123 tes oke kali ini saya sih sebenarnya ini pertama kali nyobain gopro 4 silver ini ya dan ini ini belum saya pakai in mic buat eksternal jadi ini masih saya pisah ya untuk audionya ini saya rekam pakai HP tersendiri ini sudah di tolongin sama gojek Oke lanjut ya jadi rekaman audionya ini saya pisah pakai rekaman HP sendiri ya dan untuk resolusi videonya ini saya pakai 1080p 60fps dan super view ya kira-kira tampilannya seperti ini ini mountingnya saya pasang di helm depan persis ya tadi ya seperti ini jadi sampai jumpa lagi sehingga nambah 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!